bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya blackpandora video kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara membuat flux untuk menyolder busi stainless mungkin flux ini sangat berguna untuk membuat video saya berikutnya bagaimana cara pembuatannya nonton terus videonya sampai habis oh iya jangan lupa subscribe like dan komen kalau begitu kita langsung ke tutorial bahan untuk membuat fluxnya yang pertama adalah HCL teman-teman bisa mendapatkan HCL ini di toko bahan kimia dan apabila di daerah teman-teman tidak ada yang menjual HCL teman-teman bisa menggantinya menggunakan pembersih lantai yang mengandung HCL berikutnya disini saya menggunakan baterai bekas dimana saya akan memanfaatkan aluminium nya saja pertama-tama kita akan kuliti dulu baterainya oh iya disini saya mempunyai dua jenis baterai yang pertama-tama kulitnya ini besi dan yang kedua ini plastik kita akan bongkar dulu yang pertama ini yang kulitnya plastik kemudian kita bongkar yang kulitnya besi kurang lebih hasilnya seperti ini selanjutnya kita akan buka kutub positifnya dan kita mencabut hitam hitam sebelah sini kita cuma mengambil aluminium yang ini saja dan bagian dalamnya kita akan lepas dan untuk baterai yang kulitnya besi disini dia memakai lapisan plastik terlebih dahulu kita lepaskan dulu plastiknya kemudian kita bongkar seperti tadi kita cuma memakai aluminium yang saja bagian dalamnya kita tidak pakai disini saya sudah bongkar sekitar 4 baterai kemudian saya akan potong kecil-kecil menggunakan gunting setelah kita potong-potong setelah kita potong kecil-kecil saja berikutnya kita akan merasaknya dengan cara sediakan wadah plastik kemudian kita akan tukang hcl-nya terlebih dahulu kemudian kita masukkan kalau begini ini kita masukkan ini dia akan berasak kita tunggu 10 atau 15 menit sampai asapnya hilang setelah asapnya hilang dan gelombong di larutannya sudah berkurang selanjutnya saya akan memindahkan ke wadah kaca supaya lebih fleksibel di bawah-bawah selanjutnya kita akan coba folder ke besi stainless disini saya akan coba kita mau nyolder karpuh pertama-tama kita akan amplis dulu bagian yang akan kita solder kemudian kita olesi kruks selanjutnya kita akan solder akan berhasil disini kita lihat hasil solderannya matang atau pas berikutnya saya akan coba solder kaleng dimana saya akan coba tutup lubang ini caranya sama kita akan amplis terlebih dahulu kemudian kita beri kruks kemudian kita beri kruks dan kita coba solder kruks sehingga terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu sehingga berhasil terbang rugi kalengnya sudah tertutup demikian video saya kali ini nantikan video saya berikutnya saya Black Pandora pamit Assalamualaikum